Pondok pesantren telah menjadi bukti nyata Lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi pendidikan dakwah di Indonesia Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar Baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia Pesantren memiliki salah satu orientasi pengabdian, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik Pondok pesantren Darul Hikmah merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Bima Dan pondok pesantren yang tertua sepulau Sumbawa Didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdurrahman Idris pada tahun 1974 Masehi Atau 1394 Hijriah sebagai pondok pesantren Lokasi pesantren berada di pinggiran Kota Bima Terletak di Jalan Lintas Soncolela, Kelurahan Matakando, Kecamatan Empunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan didukung oleh lingkungan yang asri, pondok pesantren Darul Hikmah lahir sebagai lembaga pendidikan yang memadukan nilai pengabdian dan keislaman yang berbasis pada ilmu-ilmu dan nilai keunggulan dalam pendidikan yang memiliki pengantar yang berbasis Al-Quran Tujuan besar dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul menjadi tempat ibadah serta menjadi sumber ilmu pendidikan Islam Bahasa Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren Darul Hikmah berkomitmen untuk mengasuh generasi yang bertakwa, berkualitas, mandiri, dan kreatif dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan Dengan tujuan untuk mencetak generasi yang memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran Menghasilkan generasi yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, serta berahlakul karimah Darul Hikmah yang bermakna rumah kearifan sebagai lembaga sosial nilai-nilai agama Yang bertujuan membentuk kader muslim sejati yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan negara Saat ini, pondok pesantren Darul Hikmah menyelenggarakan tingkat sekolah formal Mulai dari tingkat Raudatul Adfal atau TK, Madrasa Ibtidaiyah atau SD, Madrasa Sanawiyah atau SMP, dan Madrasa Aliyah atau SMA Dengan santri yang berdatangan menimba ilmu, berasal dari berbagai daerah Di antaranya Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan didukung oleh staf pengajar ustad dan ustazah, serta guru yang kompeten pada bidang pelajarannya masing-masing Dengan latar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dan pesantren modern Jasa Tenggara Timur Terima kasih. Terima kasih. Keteguhan prinsip para masyaih, darul hikmah membuat kami menjaga keistikomahan, keikhlasan, ketabahan, dan kesederhanaan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan agama yang kuat adalah bekal yang berharga sebelum menjalankan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Kami bukan hanya mengajarkan, namun kami mendidik mental, menjaga hati untuk menjadi insan yang berkeperibadian islami sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, karena pesantren adalah tempat mendidik hati. Terima kasih. 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 Terima kasih.